Kalau kamu lagi cari hape sejutaan, Samsung Galaxy A05 ini adalah salah satu pilihan yang menarik. Sebelum kamu memutuskan buat beli smartphone ini, wajib tahu dulu nih kelebihan dan kekurangannya. Halo Gadgetizen, balik lagi bareng Mbak Geja di channel YouTube Gadget Empire. Galaxy A05 ini dijual di kanal resmi Samsung Indonesia dengan harga mulai dari 1,4 juta untuk varian RAM 4GB, storage 64GB. Dengan harga sejutaan, dapet apa aja sih di Galaxy A05 ini? Oke, yang wajib kamu tahu dulu, yang pertama adalah isi di dalam paket pembelian Galaxy A05. Bisa kalian lihat di sini, box dari Galaxy A05 ini udah sama kayak seri midrange atau flagshipnya Samsung. Boxnya slim dan yang pasti nggak dapet case dan adapter charger ya. Jadi di dalam boxnya kita cuma dapet kabel power delivery USB Type-C, buku garansi, unit smartphone, dan SIM ejector-nya. Jadi kalau kalian butuh, bisa beli kepala charger, casing, dan hands-free secara terpisah ya. Dan ini dia penampakan dari Samsung Galaxy A05. Kelihatan mewah ya dengan finishing desain glass dan setup kamera menggunakan dual camera yang dilengkapi dengan lampu flash. Desain kameranya ini frameless, jadi dibuat mirip kayak smartphone Samsung lain dengan harga yang relatif lebih mahal. Finishing bodinya halus dan back bodinya ini bisa memantulkan cahaya dengan motif bergaris yang keren. Di bagian kanan ada tombol power dan volume, di bagian bawah ada loudspeaker, charging port Type-C, dan audio jack 3,5mm. Di bagian kiri terdapat slot SIM card. Slot SIM card-nya ini menggunakan dedicated slot microSD yang disupport hingga 1TB dan dual 4G SIM card. Buat bagi gadget, desainnya oke banget untuk smartphone harga sejutaan. Nggak maksa buat pake desain boba-bobaan. Dan dari looks dan feel-nya, Galaxy A05 ini nyaman buat dipake sehari-hari. Di depan, layarnya menggunakan Infinity-U Design dengan bezel yang masih cukup jelas terlihat, terutama di bagian bawah. Cukup wajar sih di kelas harganya. Bahkan, desain Infinity-U Display ini cukup nyaman untuk menikmati konten multimedia. Oke, lanjut bahas layarnya. Galaxy A05 pake panel PLS LCD dengan resolusi HD+. Ukuran layarnya 6,7 inch dengan screen to body ratio mencapai lebih dari 82%. Kepadatan pixel-nya dan brightness-nya cukup nyaman buat nonton video YouTube ataupun streaming multimedia di Netflix. Experience dengan loudspeaker-nya juga masih oke kok buat nonton di ruangan kamar walaupun belum stereo. Tapi yang lebih keren, kalo kita pake earphone kabel atau TWS, kita bisa aktifin fitur Dolby Atmos Audio untuk experience multimedia yang lebih maksimal lagi. Nah, di layarnya ini ada juga fitur Touch Sensitivity Boaster kalo kalian pake anti-gores atau tempered glass yang agak tebal. Dengan fitur ini, layarnya masih tetep responsif ketika dipake main game. Chipset yang dipake di smartphone ini juga udah oke loh. Mediatek Helio G85 jadi andelan di Galaxy A05. Chipset ini cukup mumpuni buat kebutuhan multitasking bahkan gaming. Pilihan memori yang disediakan juga cukup beragam. Mulai dari varian RAM 4GB dan 6GB, Storage 64GB dan 128GB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, dari Touch Benchmark dengan AnTuTu, skornya bisa mencapai angka di atas 206.000. Selain game-game casual, main game kompetitif di smartphone ini juga ternyata oke juga loh. Main game Mobile Legends support hingga grafis ultra dengan frame rate high, namun direkomendasikan untuk menggunakan setting grafis medium untuk experience gaming lebih smooth lagi. Di setting grafis medium, game berasa smooth dan touch sensitivity-nya responsif. Saat dicoba charging sambil main game, smartphone ini juga bisa menjaga suhunya dengan baik. Nggak bisa maksain buat main game kompetitif di rata kanan ya, karena emang kelasnya entry. Tapi untuk pemakaian game-game ringan killing time, Mbak Gadget cukup puas dengan smartphone ini. Jarang ngalami lag ataupun force close ketika main game pake smartphone ini. Galaxy A05 pake Samsung One UI Core version 5.1 berbasis Android 13. Core version dari One UI ini emang bikin smartphone di kelas entry level jadi punya experience yang smooth dan lancar. Ketika swipe layar, scroll menu, buka aplikasi, ataupun multitasking experience-nya berasa smooth. Nggak banyak bloatware ataupun iklan yang muncul ketika pake smartphone ini. Mbak Gadget juga suka sama user interface yang user-friendly. Iconnya jelas, mudah diakses, dan bisa di-custom sesuai kebutuhan. Dan karena ini smartphone Samsung, untuk update software-nya Samsung berani menjamin update OS hingga 2 generasi ke depan serta security update hingga 4 tahun ke depan. Nah, di sisi baterai, kapasitas yang digunakan adalah 5000 mAh. Cukup standar sih emang, tapi dari hasil pengujian Galaxy A05 ini relatif lebih awet dibandingkan smartphone lain di kelas harganya. Rata-rata screen on time dari baterai full hingga low bed di kisaran 8 jam 30 menit dengan penggunaan aktif streaming YouTube, nge-game, dan aktif di social media. Charging-nya support fast charge 25W, charging dari 10% ke 100% butuh waktu kisaran sekitar 2 jam. Di sisi kamera, Galaxy A05 ini punya kamera utama 50MP dan kamera selfie 8MP. Secondary lens-nya adalah depth sensor untuk memaksimalin foto potretnya. So far, dari tes beberapa foto menggunakan smartphone ini di berbagai kondisi pencahayaan, hasilnya detail, saturasi warnanya pas dengan karakter warna dan detail yang konsisten. Depth sensornya cukup bisa bantu maksimalin foto bokeh, dan foto di kondisi low light hasilnya juga detail dan minim noise. Perekaman video support hingga Full HD di 60fps, namun ketika di bawah bergerak hasilnya kurang begitu stabil karena tidak ada bantuan stabilisasi OIS maupun AIS. Nah yang jelas sih, buat foto-foto pemandangan atau foto produk, Galaxy A05 ini udah cukup buat menuhi kebutuhan konten atau jualan. Hasil kamera selfie-nya juga tajam dan detail mode potretnya juga bisa hasilin foto bokeh dengan separasi background blur yang rapi. Jadi gimana? Keren nggak fitur-fiturnya? Tapi sebelum kamu mutusin buat beli, ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan buat kalian. Yang pertama, di Galaxy A05 ini nggak ada fingerprint. Jadi untuk security unlock hanya via pin pattern atau face unlock aja. Nggak begitu masalah sih, tapi buat pengguna yang udah biasa pake fingerprint butuh penyesuaian. Yang kedua, Galaxy A05 ini punya refresh rate layar yang masih cukup standar yaitu 60Hz. Beberapa smartphone lain udah bisa ngasih layar dengan refresh rate tinggi hingga 90Hz. Tapi jujur, kalau dari experience penggunaan ketika scroll gallery atau menu nggak gitu jauh beda antara refresh rate layar 60Hz dengan 90Hz. Selebihnya, Galaxy A05 bisa ngasih fitur spesifikasi dan user experience yang memuaskan untuk kelas smartphone dengan harga Rp 1,4 juta. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah Galaxy A05 ini sepadan dengan harganya? Komen yuk, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Oke, sekian dulu ya video review dari Mbak Gingit. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax